Ya semuanya kita akhirnya sampai ke topik ini ya Topik dari fisiologi tumbuhan Sekarang kita fokus ke reproduksi dan perkembangan tumbuhan Nah ini seperti biasa yang akan kita bahas Reproduksi seksual, reproduksi aseksual Kemudian yang terakhir mekanisme seluler perkembangan tumbuhan Nah ini gemeran umumnya Dikatakan dalam pandangan Darwinian Bagi para penganut teori Darwinian Kelestarian satu organisme diukur semata-mata dari Kemampuan reproduksi yang menghasilkan keturunan sehat dan subur Nah ini artinya Suatu organisme itu dikatakan akan dapat survive Dikatakan dapat lestari Jika mereka mampu berproduksi untuk menghasilkan keturunan yang pertil Itu maksudnya ya Kemudian yang kedua Angiosperma bisa berproduksi secara seksual maupun aseksual Nah ini mungkin istilah ini sudah biasa kita dengar Angiosperma itu apa? Ya tumbuhan yang bijinya sudah tertutup Yang lawannya adalah Ya gimnosperma Ya tumbuhan yang berbiji terbuka Ya tanpa daging buah Nah ini yang sekarang kita bahas sebagian besar ya Terutama angiosperma ya Nah kita awali dari yang pertama Reproduksi seksual Ya tumbuhan angiosperma Nah sudah saya ilustrasikan disini ya Ada bunga kemudian ada buah Nah ini nanti terkait dengan Organ reproduksi dan hasil reproduksinya Secara seksual Nah kita mulai membicarakan reproduksi seksualnya dari sini Ya dari siklus hidup angiosperma Ya apa pentingnya bunga bagi mereka Nah kalau kita lihat siklus hidup dari angiosperma itu seperti ini Ya dia wali dari Sporopit yang dewasa Ini tumbuhan dewasa ini Yang menghasilkan bunga Ya kemudian bunga ini merupakan Kalau digita adalah Organ reproduksinya Ya organ reproduktifnya mereka Yang kalau kita besarkan seperti ini Ya organ reproduksinya Yang penghasil pejantannya Kalau digita ya ini dia Ya kepala sari yang berisi serbuk sari Kemudian yang bertindak sebagai bertindak sebagai bertindaknya adalah ini Mulai dari kepala putih sampai ke Ovari ini Pangkal putih ini Ya Nah ini Organ kelamin jantan maupun bertinanya Itu ada dalam Dalam satu bunga Ini bunga yang lengkap Nanti kita lihat lebih detilnya Nah kalau sudah mereka menghasilkan ini Sudah matang Mereka akan Sama seperti kita Melakukan fertilisasi Ya Yaitu penyatuan serbuk sari Intinya ini Dengan inti ini nantinya Inti sel telur disini Untuk menghasilkan sigot Ya Ini tidak ada lain adalah Apa ini Bakal Bakal biji Ini ya Ini bakal bijinya Kemudian sigot itu Berkembang Menjadi embryo Ya Sikal bakal tunas ini Disini Ya Dan sekaligus juga mereka akan Berkembang seperti ini Ini bakal biji yang tadi Ini Dikembangkan buah Ya Nah kemudian Biji ini Ya Yang berisi embryo Itu Kalau dalam Waktu yang tepat Lingkungan yang tepat Mereka akan Berkecamah Tumbuh Berkembang Membentuk ini lagi Temuhan yang dewasa Kembali Nah inilah yang disebut Dengan Satu Siklus hidup Dari Angiosperma Ya Dari Temuhan Ya Dimulai dari bunga ini Kemudian Menghasilkan Biji Yang akan menjadi Temuhan baru Nah itu Siklus hidup Nah disini Terkait dengan Reproduksi Apa tadi Seksual Disini Nah ini maksudnya Melibatkan Pertemuan Dari Inti Serbuk sari Dengan Inti sel telur Yang berada Di Dasar kutik Tepatnya ada Di bakal biji Nah ini Siklus hidupnya Kalau kita Mau melihat Bunga yang lengkap Seperti ini Ya Ini adalah Bunga sempurna Jadi mereka Semua bagian bunga Mereka punya Ya Mulai dari Tangkai Kemudian dasar Bunga Kelopak Ini Yang berwarna-warni Biasanya adalah Mahkortanya Warna-manya Kemudian ini Kepala sari Ya Yang isinya Serbuk sari Kemudian ada Tangkainya Dan Kesemua ini disebut Benang sari Kemudian ini Kepala putih Ya Dia juga punya Tangkai putih Dan Dasar putih Yang kita sebut Dengan Oparium Ya Yang Di dalamnya Itu berisi Bakal biji Atau istilah lainnya Oful Istilah lainnya Nih Ya Nah Kepala putih Tangkai putih Dan Opariumnya ini Dasar putihnya ini Keseluruhan disebut Ini Putih Ya Ini yang bertindak Sebagai Pejantannya Ini yang bertindak Sebagai Ya Bagian Bertinanya Nah Ini Struktur dari Bunga sempurna Ini Kemudian Bentuk yang lain Ini Ya Nah sekarang Bagaimana Kalau buah yang Berbiji Majemuk Ini dia Ya Opul Bakal biji ini Seperti ini Majemuk Di sini Kalau yang tadi Tunggal Kalau sekarang Majemuk Nah ini Istilah-istilah Luarnya Seperti ini Tadi sudah kita lihat Ini kepala sari Tadi Ini tangkainya Filamen Ya Kesemuanya disebut Benang sari Stamen ini Kemudian tadi Petal ini apa Petal itu Iya Mahkotanya Kemudian Sepal itu Adalah Ya Ini kelopak Bunganya Nah Yang kerpel Ini yang kita sebut Tadi Putih Ya Ada stigma Kepala putihnya Ada steel Ini Ya Tangkainya Kemudian ada Opari Dasar putihnya Nah itu sudah Semua istilah Kita lihat Ya Masa Indonesia Kemudian Masa ilmiah Masa inggrisnya Nah ini Yang aslinya Berbagai Tipe Bunga Yang sudah Kita lihat Sehari-hari Ya Ada berbagai Bentuk Ada berbagai Warna Dan ada Berbagai Bau Dari bunga Itu Nah ini Sekarang Bunga yang Cukup unik Ya Yang terdapat Di Daerah Asia Termasuk Kita Ada ini Yang kita Kenal dengan Nama bunga Ya Rafflesia Ada Beberapa Jenis Ada Rafflesia Arnoldi Ada Rafflesia Yang lain Banyak Ya Nah Sampai Sekarang Bunga Rafflesia Ini Merupakan Bunga Tunggal Yang terbesar Ya Kalau dilihat Dari segi Sifatnya Misalkan Kalau seperti ini Rafflesia Bisa kita Terka Ya Bagaimana Dia mendapatkan Nutrisi Bagaimana Kemarin Sudah kita bahas Kan Ya Mereka Ya Dari Pohon Yang ditumpangi Diinangi Berarti Mereka Ya Mereka Parasit Ya Mereka Parasit Pada temuhan Meramat Di hutan Ya Tapi Yang Yang muncul Hanyalah Bagian Bunganya Saja Sedangkan Hosteria Akar Semuhnya Akar Parasitnya Itu masuk Ke Tubuh Inangnya Ya Ini Rafflesia Yang unik Ya Dan Besar Kemudian Ini Saingannya Nah Ini Ya Boleh Disebut Swag Raksasa Boleh Disebut Titan Arum Boleh Disebut Besar Bunyan Ini Ya Nah Ini Perbandingan Besarnya Mereka Tumbuh Muncul Bunga Seperti Ini Ya Kalau Sudah Siap Sudah Matang Ini Bijinya Dan Ini Buah Dan Bijinya Nah Ini Akan Tersebar Kemudian Membentuk Ini Lagi Nah Mereka Mengeluarkan Bau yang Khas Seperti Daging Sehingga Disebut Ya Ini Ya Ya Mungkin Di daerah Anda Pernah Ada yang Ketemu Ini ya Atau Mungkin Ini Rafflesia Nah Ini Tipe-tipe Bunga Yang Unik Yang Berukuran Raksasa Besar Bunganya Nah Sekarang Setelah Kita Mengenal Bunga Lebih Jauh Sekarang Kita Akan Melihat Bagaimana Perkembangan Dari Serbuk Sari Dan Opum Ya Kalau Kita Bandingkan Dengan Di hewan Ya Dan manusia Itu yang Kita Sebut Kemarin Dengan Spermatogenesis Dan Ya Oogenesis Nah Ini Perbandingannya Ya Nah Sekarang Ini pada Tumbuhan Perkembangan Gametovid Jantan Ya Yaitu Polen Serbuk Sarinya Dan Perkembangan Gametovid Berdina Atau Kantong Embryo Bagaimana Mekanismenya Ini Kalau kita Pisahkan Sekarang Ya Yang pertama Kita khusus Bahas Perkembangan Gametovid Jantan Yaitu Serbuk Sari Atau Polen Ini Langkah Yang pertama Tadi Di dalam Kantong Polen Di dalam Kota Serbuk Sari Terdapat Cikal Bakal Yang nantinya Menjadi Serbuk Sari Yaitu Microsporosid Namanya Ini Selnya Kemudian Satu Sel Tunggal Ini Ya Masing-masing Microsporosid Ini Akan Bermeiosis Ya Sudah Kita Bahas Kemarin Satu Kali Meiosis Yang lengkap Satu Sel Akan Menjadi Berapa Sel Anakan Akan Menjadi Berapa Sel Satu Calon Sperma Akan Menjadi Berapa Sperma Pada Saat Meiosis Ya Empat Bagus Ya Nah Microsporosid Ini Bermeiosis Menghasilkan Empat Microspora Namanya Sekarang Nah Sekarang Masing-masing Dari Microspora Ini Ya Yang Sudah Bersifat Haploid Haploid Perhatikan Ini Warnanya Berwarna Biru Itu Haploid Kebawah Sedangkan Berwarna Orange Warna Pink Ya Itu Dia Diploid Ya Kembali Ke yang Tadi Masing-masing Microspora Yang Haploid Sekarang Mereka Bermitosis Ya Satu Satu Kali Sel Bermitosis Menghasilkan Berapa Anakan Satu Ini Bermitosis Menjadi Berapa Jadinya Satu Sel Bermitosis Jumlahnya Sekarang Menjadi Berapa Satu Sel Bermitosis Sekali Dia Menghasilkan Ya Dua Sel Anakan Ya Tapi Disini Unik Mereka Bermitosis Tanpa Sitokinesis Ya Berarti Yang membelah Cuma Intinya Saja Sitoplasma Tidak Ikut Membelah Sehingga Bentuknya Seperti Sel Dengan Dua Inti Sel Ya Nah Ini Nah Ini Yang Nantinya Akan Berkembang Matang Menjadi Yang Kita Sebut Dengan Polen Serbuk Sari Ini Dia Aslinya Ini Ini Juga Aslinya Ya Di Dalamnya Terdapat Dua Inti Sel Yang Satu Nantinya Menjadi Nukleus Sel Tabung Kita Lihat Nanti Yang Berikutnya Ini Akan Menjadi Sel Sperma Yang Akan Membuahi Opum Dan Sel Yang Lain Nanti Kita Lihat Pada Pembuahan Ganda Nah Nah Ini Adalah Proses Dari Pembentukan Gametopid Jantan Yang Tidak Lain Adalah Serbuk Sarinya Nah Kita Perhatikan Kembali Ya Proses Dari Pembentukan Sel Kelamin Baik itu Pada Hewan Maupun Pada Tumbuhan Ini Dia Selalu Melibatkan Meiosis Yang Kemarin Fungsinya Adalah Membentuk Sel Yang Bersifat Haploid Dari Sel Yang Di Fluid Gini Ya Nah Itu Kembali Prinsipnya Fungsi Dari Meiosis Perbedaannya Dengan Mitosis Ya Nah Ini Yang Sebuah Hari Sekarang Yang Bertinanya Yaitu Kantung Embryonya Yang Berada Di Dalam Bakal Biji Ini Ya Jadi Bakal Biji Itu Merupakan Gametopit Bertina Ya Dari Bunganya Ini Perhatikan Sekarang Di dalam Bakal Biji Itu Dapat Sel Yang Disebut Megasporosid Ya Berarti Ini Lebih Besar Dari Sel Cikal Bakal Dari Polan Dadi Makanya Disebut Megasporosid Lebih Besar Nah Sel Ini Sekarang Juga Bermeiosis Sama Seperti Yang Tadi Menghasilkan Ya Menghasilkan Empat Kembali Anakan Ya Nah Ini Sekarang Persamaannya Dengan Di Kita Kemarin Ya Meiosis Pada Megasporosid Itu Kembali Satu Selnya Normal Sedangkan Tiga Sisanya Itu Terreduksi Ya Ini Dia Ini Mengecil Satu Dua Tiga Satu Aja Yang Normal Besar Megaspora Yang Bertahan Hidup Yang Lainnya Negredasi Ya Nah Sisanya Ini Sekarang Megaspora Ini Mereka Kembali Bermitosis Ya Untuk Menghasilkan Delapan Sel Ya Dari Satu Menjadi Delapan Sel Nantinya Berarti Mereka Bermitosis Berapa Kali Ada Yang Bilang Empat Ada Yang Bilang Tiga Yang Betul Tiga Kali Ya Jadi Ini Megasporanya Itu Bermitosis Sebanyak Tiga Kali Sehingga Hasil Akhirnya Adalah Lapan Sel Nah Sekarang Lapan Sel itu Menjadi Apa Ini Masih Di Dalam Bakal Biji Ini Tiga Sel Akan Menjadi Sel Antipoda Ya Kemudian Dua Sel Akan Menjadi Nukleus Polar Disini Kemudian Satu Sel Menjadi Sel 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 Nah Inilah Yang Tadi Disebut Sebagai kantong embryo Yaitu gametopid Bedinanya dari Tumbuhan angiosperma Yang biru Kembali yang bersifat haploid Kemudian yang Ini warna apa ya Warna salmon ini Dia bersifat diploid Nah ini perkembangannya Bagaimana caranya Dari satu Bermeiosis Kemudian Membentuk delapan sel Yang ada di dalam Kantong embryo Nah tadi kita sudah membahas Bagaimana cara dia membentuk Sel pelur Dan sel Spermanya Nah sekarang Baru dilanjutkan dengan Penyerbukan Ya Apa itu penyerbukan Kemudian Apa yang membantunya Kita mungkin sudah Mengenal ya penyerbukan itu Atau ada yang mau bantu Mendefinisikannya Penyerbukan Yang lain Yang lain Oke silahkan Iya Iya Betul ya Semuanya betul Memang dia penting Ya Mau Jawab Silahkan Kepala permukaan Kepala permukaan Ya bagus Nah itu yang paling tepat itu Ya Menyatunya Serbuk sari dengan Ya Kepala putiknya Ya Baru di kepala putik ini Nah itu yang disebut Penyerbukan Atau polinasi Ya Kemudian pertanyaannya Apa yang membantu Ini Ada banyak yang membantunya Polinasi oleh hangin Bisa Kemudian oleh hewan Lebah Juga bisa Nengat Ya Kemudian Penyerbukan Yang lain Juga bisa dibantu oleh burung Bisa dibantu oleh Kelelawar Ya Lelat Dan nengat ini Ya Banyak Tipe-tipe Dari Hewan Dan lingkungan Yang membantu Polinasi Nah Hewan-hewannya itu disebut Sekarang sebagai Polinator Ya Meluk hidup yang membantu Polinasi Atau Penyerbukan Nah Mengapa mereka Mau membantunya Pasti ada upahnya kan Sehingga Mereka merupakan Simbiosis Mutualismo Bunganya Dibantu Dengan Penyerbukan Hewannya Mendapat Ya Mendapat Makanan Ya Berupa Nektar Dan lain-lain Bahkan Serbuk Sarinya Juga Mereka Makan Nah Itu Adalah Proses Dari Bantuan Bantuan Penyerbukan Yang merupakan Simbiosis Mutualismo Antara Tumbuhan Dengan Polinator Polinator Nah Ini Sekarang Ada Tumbuhan Khusus Yang Polinator Adalah Kita Manusia Kira-kira Ini tumbuhan Apa Ya Ini Adalah Bunga Panili Oke Bagus Ya Kalau Kita Pernah Memakan Minuman Biskuit Yang Merasa Panila Dari sini Asalnya Ya Dari Panili Yang Cukup Mahal Per Kilonya Nah Nah Ini Caranya Ya Memang Sedikit Tersembunyi Ya Apa Namanya Serbuk Sari Dan Putiknya Sehingga Harus Dibantu Dalam Penyatuannya Nah Ini Ya Dengan Alat Lidi Boleh Jarum Boleh Ya Kepala putih Di atasnya itu Dibengkokkan Sehingga Dia menyatu Serbuk sarinya Dengan Kepala putihnya Ya Digepret sedikit Selesai Tinggal Ditunggu Ditapannya Dari Satu Dua Tiga Sampai Enam Kalau Kalau Mau Lebih Jelas Bunga Panilinya Ini Bunganya Ya Ini Yang Saya Katakan Mereka Tersembunyi Sehingga Disini Dibelah Sedikit Ya Ini Serbuk Sarinya Ya Polinia Itu adalah Gumpalan Serbuk Sarinya Kemudian Ini Kepala Putihnya Ya Yang Berdekatan Dengan Rostelum Lembaran Lembaran Yang Memisahkan Stigma Kepala Putih Dengan Serbuk Sarinya Nah Ini Yang Dadi Dibengkokkan Sehingga Dia Menyatu Disini Terjadi Penyerbukan Ya Jatuhnya Serbuk Sari Di Kepala Putih Tinggal Ditunggu Kalau Jadi Mereka Mereka Akan Berkemang Menjadi Buah Panilia Nah Ini Yang Dibantu Oleh Kita Dibantu Oleh Manusia Nah Ini Yang Tadi Dijawab Oleh Temannya Ya Terlalu Jauh Jawabannya Apa Yang Terjadi Setelah Penyerbukan Nah Inilah Yang Sama Seperti Di Proses Hewan Dan Kita Yang Disebut Petilisasi Namun Yang Khas Pada Angiosperma Petilisasi Mereka Adalah Petilisasi Ganda Yang Menghasilkan Sigot Dan Endosperma Ini Bedanya Kalau Kita Cuma Sigot Kalau Mereka Sigot Sigot Dan Endosperma Makanya Disebut Petilisasi Ganda Bagaimana Prosesnya Kenapa Disebut Ganda Ini Tadi Sudah Kita Ketahui Polon Itu Ada Berapa Inti Tadi Serbuk Sarinya Ada Berapa Inti Ada Berapa Inti Tadi Setelah Perkembangan Mitosisnya Tanpa Sitokinesis Ya Mereka Menghasilkan Polon Serbuk Sari Yang Berinti 2 Baru Tadi Sudah Lupa Berarti Itu Ada Masalah Sedikit Silahkan Nanti Di General Check Up Nah Yang Pertama Inti Sel Tadi Akan Berkembang Yang Membentuk Ini Segera Setelah Mereka Nempel Penyerbukan Disini Inti Sel Tabung Polon Akan Berkembang Membentuk Tabung Ini Tabung Kebawah Ya Kemudian Satu Inti Sel Sperma Tadi Juga Akan Bermitosis Kembali Ya Tanpa Sitokinesis Jadi Cuma Intinya Saja Yang Membelah Sehingga Sekarang Mereka Menjadi 2 Inti Sperma Ya Segera Setelah Penyerbukan Sambil Dibangun Tabung Polen Tabung Yang Mengarah Ke Opum Nantinya Sel Sperma Bergerak Melalui Tabung Tersebut Ya Nah Ini Dia Sampai Disini Tabung Sperma Sekarang Akan Melakukan Kerjanya Satu Membuahi Opum Sel telur Ini Satu Lagi Akan Membuahi Nukleus Polar Yang Tadi Perkembangan Dari Gametopit Bertinanya Ini Nah Ini Yang Terjadi Setelah Masing-masing Terbuahi Kita Lihat Sekarang Si God Itu Bersifat 2N Ya Half 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 Menjadi 2N Nah Yang Unik Sekarang Adalah Nukleus Polarnya Karena Mereka 2N Ya Ditambah Sekarang Ditambah Sperma Yang Lagi N Maka Mereka Sekarang Menjadi Endosperm Yang Bersifat 3N Ya Tapi Normal Disini Kalau Di manusia 3N Kemarin Sudah Memicu Kelainan Kelainan Nah Ini Yang Yang Akan Berkembang Menjadi Endosperma Yang Nantinya Mengembangkan Bahan-Bahan Nutrisi Bahan Makanan Untuk Ya Sigotnya Yang Tumbuh Menjadi Embryo Nantinya Nah Ini Semua Terjadi Di Apa Ini Namanya Ini Apa Ini Bakal Iya Bakal Bijinya Ini Ya Nah Inilah Cikal Bakal Dari Nama Pembuahan Ganda Satu Membuahi Sel Telur Satu Lagi Membuahi Nukleus Polar Nah Ada Pertanyaan Apa Makna Penting Dari Evolusi Pembuahan Ganda Ini Mengapa Mereka Mengevolusikan Dirinya Melakukan Pembuahan Ganda Apa Kira-kira Logikanya Hah Ya Supaya Si God Dapat Produksi Dari Ya Endorse Palm Oke Bagus Ya Kita Lengkapi Jawabannya Tujuan Dari Pembuahan Ganda Secara Evolusi Ya Benar Tadi Ya Adalah Untuk Menjamin Jika Si God Terbentuk Ya Nukleus Polar Juga Harus Terbuahi Untuk Membentuk Endorse Palm Ini Yang Nantinya Memberikan Nutrisi Kepada Si God Ya Nah Itu Makna Penting Evolusinya Sehingga Kalau Tidak Ada Si God Mereka Tidak Akan Membuahi Nukleus Polar Ini Untuk Menjadi Endorse Palm Sehingga Tidak Sia Sia Kerjaannya Kalau Ada Si God Terbuahi Ini Juga Harus Dibuahi Untuk Membentuk Endorse Palm Ini Ya Nah Itu Makna Evolusinya Kembali Untuk Menjamin Kerja Mereka Efektif Ya Tidak Sia Sia Tidak Buang Buang Energi Sehingga Si God Kalau Berkembang Mereka Sudah Siap Cadangan Makanannya Dalam Bentuk Endosperma Ini Oke Sudah Terjawab Pertanyaannya Ya Makna Penting Dari Pembuahan Ganda Nah Selanjutnya Si God Akan Menjadi Apa Ini Ya Ya Si God Si God Di Dalam Bakal Biji Itu Akan Terus Berkembang Seperti Ini Yang Nantinya Membentuk Embryo Ya Dan Cikal Bakal Dari Tunas Nanti Yang Berada Di Dalam Biji Ya Nah Nah Ini Nama Bagian Sudah Lengkap Disini Ujung Tunas Kemudian Cikal Bakal Ujung Akar Disini Kemudian Suspensor Pendukung Disini Nah Ini Yang Tadi Endosperm Ya Yaitu Kalau Kita Lihat Dalam Kedupan Sehari-hari Adalah Daging Bijinya Ya Daging Biji Itu Merupakan Cadangan Makanan Bagi Si Si Embryonya Yang Berasal Dari Opum Dibuahi Menjadi Sigot Tadi Ya Ini Dia Kalau Di Kita Berarti Ini Apa Ini Tempat Embryo Berkembang Kalau Di Kita Biji Ini Apa Itu Adalah Ya Uterus Terahim Nah Ini Perkembangan Dari Sigot Setelah Petalisasi Ganda Apa Yang Terjadi Kemudian Dimana Terjadinya Sudah Kita Lihat Disini Sudah Lengkap Ya Yang Berikutnya Sekarang Ini Kalau Biji Mendapatkan Lingkungan Yang Cocok Untuk Tumbuh Mereka Akan Segera Tumbuh Ya Ada Yang Bijinya Tertarik Ke Atas Berdasar Tumbuh Ada Yang Bijinya Masih Tinggal Di Dalam Tanah Seperti Ini Contohnya Yang Tertarik Ke Atas Bijinya Adalah Buncis Ya Apa Lagi Tertarik Ya Kacang Kacangan Kacang Polong Kemudian Jagung Ini Dia Dia Masih Tertancap Bijinya Di tanah Namun Dia Menemukan Cikal Tunas Kolioptil Dan Akar Seperti Ini Nah Ini Perbedaan Dari Tipe-tipe Pertumbuhan Perkecambahan Biji Ini Namun Intinya Sama Mereka Tumbuh Dan Berkembang Menjadi Individu Baru Ini Yang Kira-kira Ini Dikotil Apa Monokotil Ini Ya Ini Yang Dikotil Ya Bijinya Berbelah Ya Berbelah Dua Ini Yang Monokotil Jagung Nah Sekarang Baru Kita Lihat Oparium Ya Pada Biji Pada Bunga Berkembang Menjadi Buah Yang Diadaptasikan Untuk Penyebaran Biji Lebih Jelas Kembali Dari Gambar Ini Ya Tadi Kita Sudah Lihat Biji Yang Berisi Embryo Akan Berkembang Menjadi Apa Sekarang Pertanyaannya Oparium Pangkal Kudek Akan Menjadi Apa Nah Mereka Akan Berevolusi Membentuk Tadi Membentuk Biji Berkembang Di Dalam Ya Di Dalam Buah Mereka Akan Berkembang Menjadi Yang Kita Kenal Dengan Buah Ya Ada Yang Buah Sederhana Seperti Ini Ada Yang Buah Agregat Ada Yang Buah Multiple Dan Ada Yang Buah Aksesoris Ya Ini Ini Bunganya Ini Buahnya Nah Buah 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 Ini Mereka Berkembang Dari Pangkal Kudek Tadi Yang Kita Kenal Dengan Oparium Nah Buah Buah Aksesoris Yang Kadang Kadang Ini Daging Buahnya Kita Sukai Contohnya Apel Disini Ya Daging Buahnya Itu Yang Terasa Manis Ya Kandungannya Sebagian besar Sebagian besar Adalah Gula Buah Apa Namanya Ya Namanya Fructosa Gula Buah Nah Ini Nah Tadi Dikatakan Tujuan Utama Buah Sebenarnya Adalah Untuk Membantu Mereka Dalam Hal Dalam Hal Dalam Hal Ini Membantu Dalam Hal Ya Penyebaran Biji Sebenarnya Ya Tujuan Mereka Ini Ini Dia Ya Mereka Membentuk Buah Yang berisi Biji Di dalamnya Untuk Membantu Penyebarannya Ya Dendelion Misalkan Sampai Ke Buah Kelapa Disini Ya Dan Buah Buah Nah Ini Buah Yang Disebarkan Oleh Angin Ini Ya Yang Di atas Mereka Punya Sayap Mereka Punya Parasut Ya Kemudian Buah Yang disebarkan Oleh Air Ini Dia Mereka Membuat Serabut Ya Yang Seolah Seperti Pelampung Itu Sudah Dipastikan Mereka Air Yang Menyebarkan Yang Lain Bagaimana Ini Ya Buah Buah Yang Disebarkan Oleh Hewan Ya Ada Yang Menancap Di Hewannya Sehingga Kalau Hewannya Pergi Mereka Jatuh Di Tempat Yang Lain Dan Tersebar Atau Mereka Bisa Memakannya Memakan Memakan Buah Itu Kemudian Bijinya Yang Sebenarnya Tidak Enak Mereka Akan Keluarkan Ini Contohnya Biji Yang Dikeluarkan Dalam Beses Dari Blackbeard Beruang Hitam Nah Beruangnya Mendapatkan Biji Di Suatu Tempat Kemudian Mereka Berak Di Tempat Lain Nah Sudah Tersebar Biji Bijinya Nah Ini Yang Yang Alamiah Evolusi Alamiah Nah Itu Fungsi Buahnya Untuk Menarik Hewan Hewan Penyebar Mereka Makan Bijinya Dibuang Tidak Diikut Dimakan Itu Yang Normal Evolusinya Sehingga Bijinya Akan Tersebar Kalau Lingkungannya Cocok Mereka Akan Tumbuh Menjadi Individu Baru Nah Ini Apa Yang Terjadi Sekarang Ya Nasib Dari Biji Dalam Dalam PCS Luwak Ini Yang Meluang Evolusi Ini Kalau Yang Normal Biji Kopi Yang Ada Dalam PCS Luwak Itu Mereka Tersebar Senang Bijinya Tersebar Kemana Mana Tapi Sekarang Biji Ini Justru Di Ya Diolah Oleh Kita Ya Jadi Apa Sebijinya Mereka Maunya Tersebar Tapi Justru Ditumbuk Dimasak Dan Diminum Ya Tapi Uniknya Kita Selalu Punya Akal Lain Ya Kita Memang Memakannya Tapi Di lain Sisi Kita Juga Membudidayakannya Ada nilai plus minus Yang normal Mereka Tersebar Seharusnya Kan Tumbuh Tapi Disini Diolah Kembali Dan Cukup Mahal Kopinya Kopi Luwaknya Mungkin Beda Rasanya Ya Entah Apa Beda Rasanya Nah Ini Yang Tadi Buahnya Itu Mereka Tertarik Memakannya Kemudian Bijinya Tidak Ikut Tercerna Ya Sehingga Dikeluarkan Yang Normalnya Mereka Tersebar Kemudian Tumbuh Tapi Di tangan Kita Mereka Menjadi Bahan Jualan Ya Yang Cukup Enak Katanya Nah Yang Berikutnya Sekarang Sudah Selesai Kita Bahas Topik Dari Reproduksi Seksual Yang Melibatkan Biji Ya Nah Sekarang Yang Kedua Reproduksi Aseksual Pada Tumbuhan Kalau ini Apa ini Ini Apa Kira-kira Ini Ini Adalah Terkait Dengan Reproduksi Aseksual Ini Adalah Tunas Daun Ya Tunas Daun Yang Artinya Kalau Mereka Jatuh Kertama Mereka Mereka Bisa Tumbuh Menjadi Individu Baru Tanpa Biji Tanpa Perlu Petulisasi Nah Itu Yang Disebut Dengan Aseksual Ini Contoh Yang Lain Ya Ada Yang Menggunakan Risoma Ada Yang Menggunakan Ubi Lapis Pada Bawang Misalkan Ada Yang Menggunakan Stolon Pada Pegagan Ya Ada Yang Menggunakan Ubi Ya Pada Ketelaramat Misalkan Pada Kentang Mereka Menggunakan Ubi Untuk Berproduksi Dan Jadi Individu Baru Ya Dan Yang Berikutnya Itu Yang Yang Modern Sekarang Adalah Ini Ya Kultur Jaringan Jadi Bagian Beberapa Bagian Tumbuhan Dipecah Dan Ditumbuhkan Kalau Lebih Jelasnya Seperti Ini 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 Adalah Proses Dari Tahapan Kultur Jaringan Ya Langkahnya Seperti Ini Yang Pertama Tumbuhan Dipotong Kecil Kecil Misalkan Disini Wortel Ubinya Dipotong Kecil Kemudian Dikultur Dalam Medium Kultur Yang Sudah Berisi Beberapa Sat Hormon Hormon Nutrisi Dan Yang Lainnya Sehingga Nantinya Umbi Yang Dicacah Kecil Kecil Ini Mereka Akan Bisa Berkembang Membelah Menjadi Embryo Setelah Sampai Pada Tahap Ini Mereka Akan Terus Tumbuh Seperti Ini Kalau Sudah Siap Mereka Akan Dilepas Lagi Ditanam Di Tanah Seperti Biasa Nah Ini Adalah Proses Dari Kultur Jaringan Yang Tujuannya Membentuk Individu Sejenis Yang Sangat Banyak Jumlahnya Dari Satu Umbi Saja Kita Potong Kecil Kecil Misalkan Menjadi Seribu Bisa Menjadi Wortel Yang Identik Dengan Jumlah Yang Cukup Banyak Nah Ini Mereka Memanfaatkan Prinsip Dari Kembali Sel Tumbuhan Itu Bersifat Bersifat Totipoten Ya Jadi Bagian Sel Itu Mampu Tumbuh Menjadi Individu Yang Lengka Nah Kalau di Kita Di Hewan Kemarin Cuma Sel Sel Yang Bersifat Ya Bersifat Masih Muda Yang Kita Kenal Dengan Steam Sel Sel Calon Sel Bakal Ya Yang Masih Memiliki Kemampuan Tertipoten Nah Ini Sudah Mulai Dikembangkan Sudah Sudah Lama Perkembangannya Ini Contoh Hasilnya Ya Budi Apa Namanya Perkembangan Dari Kultur Jaringan Pisang Bisa Kultur Jaringan Yang Lain Lain Jadi Mereka Sifatnya Identik Ya Seolah Seperti Seperti Ya Seperti Cloning Seperti Induk Ya Karena Mereka Berasal Dari Satu Individu Satu Gen Yang Dibihahkan Menjadi Beberapa Individu Baru Nah Kalau Tahap Ini Mereka Sudah Siap Untuk Ditanam Di Dalam Lingkungan Alamiah Nah Sekarang Kita Sampai Ke Topik Terakhir Yaitu Mekanisme Seluler Perkembangan Temuhan Nah Kalau Kita Lihat Perkembangan Temuhan Itu Ada Dua Tiba Ada Ada Pertemuhan Primer Yang Tumbuh Dan Berkembang Dari Ujung Akar Dan Ujung Tunas Nah Disini Terdapat Sel-sel Meristim Yang Akan Terus Berkembang Terus Membelah Ya Dan Memanjang Kemudian Berdiferensiasi Terus Sehingga Terus Temuhan Dan Akar Tumuh Jauh Kedalam Tanah Nah Ini Yang Disebut Pertemuhan Primer Nah Yang Berikutnya Ada Yang Disebut Pertemuhan Sekunder Pertumbuhan sekunder itu kalau kita lihat hasilnya adalah yang membuat tumbuhan menjadi besar ke arah samping Yang membesarkan diameter dari tumbuhan itu Yang terlalu lain adalah yang berkembang ini yang disebut dengan ini Kambium ini Nah kambium ini hanya dimiliki oleh tumbuhan yang berkayu Sehingga mereka dapat tumbuh tinggi dan dapat besar diameternya Nah ini nama-namanya Perkembangannya menjadi apa? Kambium yang nantinya akan berkembang membentuk silim dan membentuk flum Nah ini Nah kalau kita mau lihat lebih detail seperti ini Ya ini perhatikan disini yang masih muda nih semakin tua semakin tua semakin banyak flum dan silim sekundernya Ya yang tumbuh dari kambium tadi Nah ini pertumbuhannya nih Nah ini kambiumnya Kemudian mereka membentuk silim Membentuk flum Kemudian membentuk silim kedua Membentuk flum yang kedua Nah seperti ini tumbuh terus nih Ya Nah pertumbuhan dari flum dan silim ini Yang memicu yang kita kenal dalam ini Ya lingkaran tahun dari Dari tumbuhan Nah dari sini kita bisa menghitung umur tumbuhannya Ya Pertahun mereka menghasilkan satu lingkaran garis ini Sehingga bisa dihitung Kalau disini satu dua tiga Berarti tumbuhan ini berumur Ya tiga tahun Ini dia nih Satu dua tiga Bisa ditebak ini ya Nah ini yang kita kenal tadi ya Yang di luar kambium itu Itu yang kita kenal dengan kulit Ya kulit kayu Yang sebagian besar berisi flum Kambium gabus dan gabus Ya Di dalam kulit kayu ini Yang kita kenal tadi Dengan pertumbuhan dari silim-silim-silimnya Nah inilah yang kita kenal dengan bagian-bagian kayunya Dari tumbuhan berkayu itu Oke ini pertumbuhan dari kambium Yang bisa melebarkan diameter tumbuhan sampai 1 meter Sampai 2 meter Sampai lebih dari 3 meter Ya Namun sekarang Kalau sudah berdiameter 50 cm aja Sudah gatel tangannya untuk menebangnya Nah dari pengetahuan tadi Kita bisa tebak-tebakan sekarang ya Kira-kira umur Tumbuhan ini nih Dari batang tumbuhan ini Berapa tahun Ya Saya awalnya dari Willy ya Willy berapa tahun umurnya nih Dari informasi saya tadi Hah Berapa 50 tahun Oke Yang lain Ya Ya 3 tahun Oke ada yang 50 tahun Ada yang 3 tahun Yang lain Ya Segera angkat tangan ya 5 tahun Hah Ya 5 tahun Oke Tampung dulu jawabannya Yang lain Tiga Hah Tiga tahun Kamu tiga Empat tahun Empat tahun Kortinya Oke Yang 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 belum jawab Berarti orangnya ragu-ragu ya Ya Terlalu lama Mengambil keputusan Tiga Tiga Oke Dan jawabannya adalah Tara Mereka Atau pohon ini Berumur Dua tahun Oke Yang berikutnya Ini Yang berikutnya Willy Tid top kamu ya Yang dua tahun Kamu kira Umurnya 50 tahun Luar biasa Satu tahun Ya Ini pohon Ya Dipikirkan dulu dengan cepat ya Jangan asal Jawab aja Tiga tahun Hah Ya Tiga tahun Oke Kita cek dulu Cek Ya Ini Pohon yang berumur Empat tahun Ya Berarti sudah dua kali Anda keliru nih Ya Yang keliru Berarti tidak Mendengarkan Dari penjelasan saya Oke No problem Kesempatan Berikutnya Ini Berapa Kira-kira Umur Dari Batang Pohon Ini Berapa Umurnya Dari Batang Pohon Ini Ya Sudah Semakin Hati-hati Sudah Semakin Teliti Berapa Wil Sepuluh Dahun Oke Ditampung Dulu Jawabannya Ya Yang lain Lima Lima Tahun Ya Ada yang Sepuluh Ada yang Lima Tiga Hah Tiga Tahun Oke Kita cek Dulu ya Nah Ini Willy Kamu Salah Kembali Dari mana Kamu dapat Sepuluh Garis mana Yang kamu Hitung Garis yang Ini Satu Dua Tiga Empat Ini bisa Seribu Ini Nah Kemudian Garis yang Dihitung Adalah Kita lebih Jelas Kembali Disini Nah Ini Sudah Jelas Satu Dan Ya Dua Oke Kemudian Ini Tadi Satu Dua Tiga Dan Ya Ini Empat Oke Ini Ini Yang Satu Ini Ya Dua Dan Ya Tiga Tiga Tahun Sekarang Yang ini Willy Sekarang Khusus Kamu Wil Ya Berapa Umurnya Umurnya Berapa Umurnya Nih Dua Belas Jawabannya Hitung Sendiri Ya Kebanyakan Umurnya Jadi silahkan Hitung Dari Garis Garis Ya Kalau Mau Coba Boleh Nanti Silahkan Tebangi Semua Hutan Di Rumah Ya Tebangi Semua Ladangmu Di Rumah Silahkan Dicek Nanti Ya Kalau Sudah Selesai Ditebang Ya Disambung Kembali Nah Itu Beberapa Trik Dari Menghitung Umur Pohon Ya Jadi Kalau Kita Membeli Sebuah Pohon Ya Kemudian Menanyakan Umurnya Kalau Ditipu Itu Kita Gampang Menerkanya Ya Dari Lingkaran Tahun Nah Itu Dia Tadi Sudah Kita Bahas Semuanya Terkait Dengan Reproduksi Tumbuhan Apa Yang Kita Bahas Ini Reproduksi Seksualnya Yang Melibatkan Bunga Itu Organ Kelamin Mereka Kemudian Yang Berikutnya Reproduksi Aseksual Ya Tanpa Melibatkan Reproduksi Tanpa Melibatkan Petilisasi Maksudnya Ya Jadi Mereka Menggunakan Tunas Menggunakan Umbi lapis Menggunakan Stek Boleh ya Kalau Kita Cangkok Juga Bisa Tapi Yang Alamiah Itu Dengan Stolon Tadi Dengan Umbinya Dengan Tunas Dengan Tunas Daun Tunas Akar Dan Yang Lain Nah Yang Terakhir Kita Bahas Tadi Perkembangan Seluler Tumbuhan Yang Ada Dua Ada Pertumbuhan Primernya Ada Pertumbuhan Sekundernya Primer Itu Yang Meninggikan Mereka Dan Memanyakan Akarnya Yang Sekundernya Itu Yang Melebarkan Diameternya Nah Pertumbuhan Sekundernya Ini Yang Tadi Kita Manfaatkan Untuk Menerka Umur Dari Sebuah Pohon Melalui Lingkaran Tahunnya Anwar Ringnya Ya Itu Bahasan Kita Kalau Ada Yang Perlu Kita Diskusikan Silahkan Semakin Banyak Semakin Bagus Ya Kita Akan Temukan Jawabannya Bersama Silahkan Yang On Bersama